Salam radiasi untuk kita semua, patologi desaini di simus, bayi cing, wiuan. Baiklah pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai patologi CT scan untuk kasus-kasus pada pediatrik atau anak-anak. Seperti yang kita ketahui, patologi ini merupakan ilmu yang mempelajari penyakit dan bagaimana suatu penyakit itu terjadi. Sedangkan pediatrik adalah anak-anak. Jadi yang kita bahas ini adalah mengenai kelainan-kelainan yang terjadi pada hasil citra CT scan pada pasien anak-anak. Jadi patologi CT pediatrik ini mengacu pada hasil CT scan yang menunjukkan hanya kelainan atau penyakit pada anak-anak. Kita langsung saja mulai ke topik kita. Yang pertama adalah contoh gambar di sini yang melikuti gambaran multiple lesi sebelum dan setelah pemberian media kontras pada pediatrik. Lesi multiple di sini adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan adanya lebih dari satu area abnormal pada organ atau jaringan tubuh yang diamati melalui pemeriksaan medis. Ini salah satu contohnya adalah CT scan. Apakah bisa melakukan MRI? Tentu saja bisa. Lesi multiple ini dapat ditemukan pada berbagai bagian tubuh. Salah satu contohnya adalah pada otak. Selain otak juga dapat kita lihat pada paru-paru, hati, ginjal, dan tulang belakang. Nah, pada gambar A di sini adalah CT scan tanpa menggunakan media kontras. Sedangkan pada gambar B di sini. Ini adalah yang di sebelah kanan ini. Atau gambar B adalah CT scan yang menggunakan media kontras. Lesi dapat terlihat dengan jelas, artinya multiple lesinya di sini. Seperti cincin ini yang berwarna putih. Di mana lesi multiple ini menyebabkan pergeseran garis tengah. Garis tengah dari sini. Dengan herniasi subfalsin. Kita lihatkan ke patologi berikutnya. Itu adalah gambaran multisistik encephalomalacia disertai dengan hidrocephalus non-komunikan. Di mana multisistik encephalomalacia ini adalah kondisi di mana terjadinya kerusakan atau kematian pada sebagian besar jaringan otak. Dan kemudian digantikan oleh banyak kista atau rongga berisi cairan. Kondisi ini dapat terjadi, sering terjadi pada bayi, baru lahir, atau pada masa perkembangan awal anak-anak. Nah, di sini dapat ditunjukkan ini multisistiknya. Multisistiknya di sini. Patologi selanjutnya ini adalah infak. Infak ini adalah kematian sel-sel tubuh yang disebabkan oleh kurangnya suplai darah yang cukup dalam tubuh tertentu. Infak terjadi ketika penuluh darah yang menyuplai oksigen dan nutrisi kebagian tubuh tertentu mengalami penyumbatan atau kerusakan sehingga pasokan darahnya terputus di situ. Nah, ini adalah contoh hasil CT scan kepala pada pasien dengan usia 5 bulan yang tampak infak kelamus bilateral sesuai teritori arteri oparseron. Nah, ini dapat terlihat pada potongan aksial ini infaknya. Ini infaknya. Oke, yang tidak terlihat panah ini. Kanan dan kiri. Kemudian ini pada gambar koronal juga terlihat infaknya di sini. Nah, ini gambaran sagital kanan. Ini infak dextra. Sedangkan ini infak sinistra. Kemudian kita lanjutkan ke patologi selanjutnya. Ini adalah encefalopathy ischemic hipoxia pada pediatrik. Ini pasiennya usia 7 bulan, jenis kelamin peria. Di mana encefalopathy ischemic hipoxia pediatrik adalah kondisi di mana terjadinya kerusakan otak akibat kurangnya pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup keotak. Kondisi ini umumnya terjadi pada bayi dan anak-anak yang mengalami masalah selama proses kelahiran atau periode neonatal. Nah, faktor penyebab ini adalah seperti asfixia atau kekurangan oksigen, henti jantung atau pernafasan, infeksi, masalah pada pelasenta, ataupun trauma. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi seluruh bagian otak atau hanya sebagian saja, dan bisa berdampak pada fungsi kognitif, motorik, maupun sensory. Nah, disini contohnya pada gambar CT scan dapat kita lihat, jelas sekali terlihat di mana CT otak tanpa peningkatan aksial menunjukkan pembengkakan cerebral diffuse. Ada pembalikan pola redaman pada warna disini, abu-abu putih. Normal dalam hemiparisa cerebral, tanda pembalikan. Dengan sedikitnya cerebellum, ada tanda cerebellum putih. Tidak terlihat. Nah, selanjutnya ada hematoma epidural. Di mana hematoma epidural ini adalah kondisi di mana terjadinya penumpukan darah di antara lapisan tulang tengkorak dan lapisan luar otak yang disebut durameter. Kondisi ini biasa terjadi setelah sederak pada kepala yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada arteri atau vena di area tersebut. Kemudian hematoma epidural pada pedriartik ini biasa terjadi pada anak-anak yang mengalami cedera kepala, terutama ketika tengkoraknya belum benar-benar terbentuk atau ketika anak mengalami cedera pada tulang tengkoraknya. Nah, ini pasiennya 5 tahun, jadi sekelamin wanita. Nah, ini terdapat kumpulan hiperden bi-convex epidural yang berbatas tegas pada regio temporoparietal kanan. Dengan ketebalan maksimum ini 14 mili di regio temporoparietal dan 8 mili di regio parietal. Dengan efek masa pada koronotemporal tidak ada herniasi garis tengah atau subvalsinnya terlihat. Nah, di sini dapat terlihat ya, nah ini. Oke, nah ini terlihat fraktur ya. Oke, sehingga fraktur ini menyebabkan pendarahan. Itu disebut dengan hematoma epidural. Ini pada potongan kronal, ini aksial yang diatasnya. Nah, ini adalah gambar 3D-nya. Pada penampakan tulang dan 3D-VR. Ini menunjukkan fraktur temporoparietal yang mendasari melintasi situra squamosa yang membatasi komponen parietal dan temporal dari hematoma epidural. Nah, selanjutnya, kita ke patologi berikutnya ini adalah head anomali. Nah, head anomali pada pediatrik ini merujuk pada kelainan atau anomali yang terjadi pada kepala dan struktur di sekitarnya pada anak-anak. Beberapa contoh head anomalis pada pediatrik antara lain. Di sini ada mikrosifali. Kemudian ada makrosifali. Ada kepala yang datar, kepala besar, dan lain sebagainya. Intinya, kepalanya berbentuk tidak normal. Nah, di sini yang saya tunjukkan contoh gambar di sini pada bayi 7 bulan yang mengalami head anomali di mana kelainan tulang inka adalah tulang wormian yang ditemukan di tempat ubun-ubun posterior tertutup. Nah, seperti gambar ini dapat terlihat ya. Kelainannya pada head anomali di sini. Yang berikutnya, stenosis aperture piriformis nasal kongenital di mana ini merupakan kondisi yang terjadi penyempitan pada lubang hidung bagian bawah yang disebut dengan aperture piriformis. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi yang belum lahir atau pada anak-anak yang masih berusia beberapa tahun. Nah, kalau kita lihat dari penyebab stenosis aperture piriformis nasal kongenital pada pediatrik ini belum sepenuhnya diketahui namun diakini terkait dengan faktor genetik atau perkembangan janin yang tidak normal. Stenosis ini menyebabkan sulitnya bayi bernafas dan dapat menyebabkan masalah dalam pemberian asupan makanan. Nah, kita lihat pada gambar di sini. Lainannya, nah ini terjadi penyempitan pada lubang hidung. Oke, di sini. Membawakan bayi ini susah bernafas. Merupakan penyebab yang jarang dari sumbatan hidung pada neonatus dan ini memiliki presentasi klinis yang mirip dengan atresia kuanal atau gangguan pernafasan. Sianosis pada bayi baru lahir yang diperburuk dengan makan dan membaik dengan menangis. Hal ini dapat dikaitkan dengan adomali lain seperti megancisor sentral dan holoprosensifali. Diagnosisnya dikonfirmasi dengan CT. Kemudian temuan diagnostiknya berupa lubang piriformis yang berkurang. Ini kurang dari 11 mili pada bayi yang berumur sekian bulan. Nah, di sini slide kelainannya di sini. Oke, semacam sumbatan. Oke, selanjutnya kita ke topik berikutnya. Ini adalah terkait dengan apendik, bagian rongga perut ya. Apendik di sini. adalah bagian dari usus buntu yang terletak di dekat persimpangan dengan usus besar. Usus buntu ini adalah organ berbentuk tabung yang terletak di sisi kanan bawah perut. Dan pada anak-anak apendik biasanya lebih panjang dan lebih mudah terlihat daripada orang dewasa. Nah, kemudian apendik pada pediatrik ini bisa terkena inflamasi atau infeksi. Kondisi ini yang disebut apendisitis. Apendisitis pada anak-anak biasanya terjadi pada usia antara 10 sampai 19 tahun. Tetapi bisa pada usia yang lebih muda atau lebih tua. Apendisitis pada anak-anak seringkali sulit didiagnosa karena jalannya mirip dengan kondisi lain seperti gastroenteritis atau infeksi seloran kemih. Ini hasil citra CT scan-nya. Dapat kita lihat bersama-sama. Ini adalah anak, pastinya anak usia 14 tahun. Pada gambar A ini dapat kita lihat. Ini gambar A ya. Menunjukkan apendik yang edematous. Oke, disini. Apendik. Tepat dilihat pada gambar B disini. Pada panah hitam, panah hitam itu yang bagian atas. Ini menunjukkan kelenyar ketah banding regional dan mesentrika. Kemudian pada gambar B disini. Menunjukkan adanya perforasi yang panah putih ini. Ini terdapat perforasi. Sedangkan yang nomor C ini ya. Ini kirisan aksial. Ini A dan B ini adalah koronal. Yang C ini aksial. Ini menunjukkan disini apendik dengan dinding menebal dan edema terjadi disini. Oke, kita next. Patologi selanjutnya ini adalah gambar Siti Abdomen pada pasien anak-anak usia 8 tahun dengan single kidney. Ini ada ginjalnya hanya satu. Ini tetap tampak ginjal pada bagian kanan. Ginjal kirinya ukurannya membesar. Disini terlihat ginjalnya. Ginjal kirinya membesar. Sedangkan di kanan tidak ada ginjalnya. Oke. Ini ginjal kirinya ukurannya membesar. Dan Siti Asadop. Pencasma homogen normal. Tidak tampak batu. Kista atau masa. Tampang pelebaran sedang. Pelvicokalis cell system. Oke. Ini adalah gambar potongan koronal. Nah ini terlihat pada gambaran sagital disini. Kita lanjutkan ke kista hidatidosis intraturakalis. Turakalis ya. Ini kista hidatidosis intraturakalis adalah kondisi dimana terdapat kista yang terbentuk di dalam organ dada atau torak. Dan disebabkan oleh infeksi parasit biasanya. Ini adalah Encinococcus granulosus. Dimana Encinococcus granulosus adalah cacing parasit yang biasanya ditemukan di daerah yang banyak domba atau anjing. Nah kita lihat saja disini pada gambarnya. Ini pasiennya wanita berusia 10 tahun dan anak 10 tahun. Oke ya terlihat jelas sekali kelainannya. Ini gambar aksial non-contrast, sagital non-contrast. Kemudian ini ke koronal non-contrast. Ini aksial lung pada window. Nah disini dilahatkan gambaran hemitorak kiri yang benar-benar buram dengan pergeseran mediastinum yang signifikan ke kanan. City scan ini terkait menunjukkan lesikistik sisi kiri yang besar dengan dinding hiperden yang halus dan kandungan cairan yang homogen. Hal ini sangat menekan paru kiri dengan sisi aerasi parsial dari lobus kiri bawah. Broncus lobus kiri tertekan, ciri-cirinya menunjukkan kista hidatidosa besar intratora. Dinding kista terpotong di bagian inferolateral dengan sejumlah kecil efusif leora yang berdekatan yang dapat disebabkan oleh kebocoran kista hidatidosa atau reaksioner. Oke ini terlihat jelas sekali kelainannya ya di bagian paru. Selanjutnya kita masuk ke tuberculosis pankreas. Tuberculosis pankreas ini adalah infeksi tuberculosis yang menyerang pankreas yaitu organ kelenyar pencernaan yang terletak di bagian atas perut dan menghasilkan enzim pencernaan dan hormon seperti insulin. Infeksi tuberculosis biasanya menyerang paru-paru tetapi dapat menyebar ke organ lain dalam tubuh melalui darah atau sistem linfopik. Sistem linfotik ya. Nah ini pasennya anak-anak usia 5 tahun dengan klinis tuberculosis pankreas. Dan dapat kita lihat disini. Oke disini. Nah ini. Pada gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar siti abdomen yang menunjukkan bayangan kistik low density. Oke. Yang menunjukkan adalah henna panah berwarna hitam disini. Ini terjadi di kepala dan leher pankreas. Sedangkan gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan penurunan yang signifikan pada bayangan kistik low density. Ini karena henna panah dari kepala dan leher pankreas 1 tahun setelah dikeluarkan. Selanjutnya ada patologisiti multi trauma abdomen pada pasien pediatrik, pasien wanita berumur 5 tahun. Di mana multi trauma abdomen pada pediatrik merujuk pada cedera serius di beberapa bagian di rongga perut. Anak yang terjadi akibat suatu insiden seperti telakaan mobil atau telakaan lainnya. Cedera pada bagian perut dapat melibatkan organ seperti lambung, usus, hati, pankreas, ginjal, atau kandung gemih. Nah disini terlihat multi trauma pada potongan siti scan aksial disini. Yang panah merah ini menunjukkan kelaserasi hati. Sedangkan yang berwarna biru disini menunjukkan robekan limfa. Nah ini ya robekan limfa. Panah yang berwarna hitam dan kuning ini. Oke. Masing-masing menunjukkan kelaserasi ginjal dan hematoma perinefric. Oke. Ginjalnya. Oke. Kemudian panah yang warna hijau disini. Mengamarkan kutub ginjal bawah yang mengalami infak dan titik. ungu. Oke. Yang warna ungu ini menunjukkan ekstravaksasi kontras yang diekskresikan. Nah kemudian patologi yang selanjutnya yalah infak omental. Dimana infak omental pada pediatrik ini merujuk pada kondisi dimana terjadi kerusakan atau kematian jaringan pada omentum. Yaitu lapisan jaringan tipis yang menutup organ-organ dalam perut. Yang melindungi organ-organ tersebut. Omentum sendiri terdiri dari jaringan lemak dan pembuluh darah. Nah disini dapat kita lihat ini gambar aksial. Gambar koronal. Nah ini juga aksial. Dimana siti dengan kontras aksial. Ini menunjukkan infiltrasi jaringan lemak omentum yang ditunjukkan oleh panah kuning. Nah selanjutnya ini dia berbentuk bulat. Dengan pendebalan dinding kolon yang ditunjukkan oleh panah biru. Yang terletak di anterior sekum dan kolom ascendant. Letaknya ini di anterior sekum dan kolom ascendant. Sedangkan dapat kita lihat disini ada cairan bebas minimal sedang di daerah panggul. Ini ditunjukkan oleh panah putih. Ini adalah cairan bebas minimal sedang di daerah panggul. Sedangkan disini pada potongan koronal. Ini siti kontras koronal menunjukkan infiltrasi berbentuk bulat dari jaringan lemak omentum. Yang ditunjukkan oleh panah hitam ini. Nah ini selanjutnya, patologi selanjutnya adalah hot gin pada pediatrik. Hot gin pada pediatrik ini merujuk pada jenis cancer linfoma hot gin yang terjadi pada anak-anak dan remaja. Kanker ini merupakan salah satu jenis kanker linfoma yang paling umum terjadi pada anak-anak. Nah ini terlihat gambar radiograf linfoma hot gin. Selain juga disebut dengan penyakit hot gin. Ini pada gambar A ini adalah seorang gadis yang berusia lima tahun dengan penyakit hot gin. B ini adalah gambar PET-nya. Yang C adalah CT perfusi. Yang D ini proyeksi intensitas maksimum gambar yang menunjukkan beberapa titik penyerapan di kelenjar ketah bening supra diafragma. Indikasi penyakitnya masuk ke stadium 2. Nah ini masih dengan penyakit yang sama hot gin di sini. Ini seorang anak yang berusia 11 tahun. Hot gin di sini gambar radiografis CT menunjukkan beberapa titik serapan di kelenjar ketah bening. Oke kita lihat di sini. Supra diafragmatik. Ini adalah kepotongan aksial. Dan PET gambar CCTV menunjukkan keterlibatan limfa di sini. Nah ini yang marak terjadi belakangan ini adalah terkait dengan kasus Corona. Corona juga menyerang pada anak-anak. Ini adalah anak yang berusia 15 tahun dengan kasus virus Corona. Nah ini terpanah pada gambar A dan B. Resilis kentorak awal menunjukkan opasitas ground glass bilateral dan konsolidasi pada pola dominan peripheral dan basilar. yang merupakan pola yang dapat dilihat pada cedera paru akut. Hasil disekan dari pemindaian awal ini memiliki tingkat keparahan. Nah ini contoh yang kelainan-kelainan yang dihapkan oleh Corona virus. Yang dikenalkan sana panah ini. Kemudian ada Pneumoni pada Pediatrik. Ini juga terjadi pada kasus Covid. Usaha pasien 13 tahun jenis kamen pria. Pneumoni ini adalah kondisi pada paru-paru yang dapat disebabkan oleh berbagai jenis mikroba. Seperti bakteri, virus, atau jamur. Pneumoni dapat terjadi pada segala usia termasuk pada anak-anak. Nah ini adalah gambarannya. Opasitas dan konsolidasi ground glass bulat tunggal di lobus kanan bawah. Tidak ada media sindum, limfa, denopati, helius, atau efusi pleura. Selanjutnya kita ke pulmonari agenesis yang terjadi pada pasien pediatrik atau anak-anak. Kondisi ini beberapa kondisi yang langka. Di mana salah satu atau kedua paru-paru tidak berkembang. Maupun terbentuk sepenuhnya selama masa perkembangan janin. Kondisi ini dapat terjadi pada satu sisi. Atau unilateral pulmonari agenesis. Atau kedua sisi yang disebut dengan bilateral pulmonari agenesis. Nah disini dapat terlihat ya. Paru-parunya tidak berkembang satu sisi. Yaitu disini disunjukkan daripada gambar tidak adanya parenkin paru bronkus setelah bifurkasi dan eteri tambahannya. Merupakan jenis anomali paru bawah unilateral yang jarang. Pasien biasanya mengalami masalah pernapasan sebagai bayi yang baru lahir dan mereka hampir tidak pernah luput dari perhatian sampai masa pubertas. Tentunya paru-parunya yang berkembang hanya satu menyebabkan gangguan pernapasan. Gijalah-gijalah yang umum terjadi adalah kesedotan bernapas, batuk, infeksi saluran pernapasan berulang. Dan juga sampai terjadi pembengkakan kepala maupun leher. Kemudian ada cyanosis ini warna kulit yang kebiruan karena kekurangan oksigen. Oke demikian yang dapat saya jelaskan terkait dengan patologi CT scan pada pasien-pasien pediatrik. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti. Salam radiasi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.